hai 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 ayo yoyo WhatsApp guys balik lagi sama saya hanya di channel santuy mamang oke pada video kali ini saya akan coba memberikan info terbaru tentang game mobile legend yang mana katanya itu bakal ada fitur SD card resource yang mana artinya data yang sudah didownload tersebut bakalan dipindah ke SD card tanpa aplikasi lain tapi bagi kalian yang belum subscribe langsung di subscribe di bawah dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari saya guys Oke untuk fitur tersebut saya sudah jelaskan pada beberapa video video sebelumnya yang katanya itu ada guys ya kalau dari gambarnya sih ada gitu ya Nah kali ini kita coba cari ini guys di browser gitu ya kita coba cari apalagi ketika aja gitu ya siap ML fitur SD card ya Aduh selamat tinggi lagi guys SD card resource karena gini sih kita coba aja ya Nah di bagian atas di sini sudah ada website dari ekspos.com yang mana website ini tuh apa namanya website resmi lah apa ya ya lebih 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 Hai lebih lebih work-work it lagi juga sih ya pokoknya eksposko ini sudah banyak orang tahu gitu ya Nah di website ini sudah ada fitur baru SD card resource mau mau mobile Legends ya yang mana input yang sebelumnya itu itu saya dapatkan disini Nah setelah saya baca-baca di website ini juga siasa menemukan eh apa namanya info gitu guys ya kalau fitur mobile Legends ini bakal rilis kapan gitu guys tapi ini masih belum tentu gitu guys ya kita coba cari dulu mana gitu ya sudah baca-baca nah ini dia nih guys ya yang bagian ini guys saya menarik untuk ditunggu bukan sangat menarik untuk ditunggu bukan sayangnya fitur ini masih belum ada kabar mengenai kapan akan dirilis namun besar kemungkinan akan hadir pada project next space 3 yang akan hadir pada bulan September 2021 mendatang nah ini masih apa namanya belum resmi di tanggal maksudnya di bulan ini guys ya ini kurang lebih aja gitu guys ya Nah setelah saya juga cari-cari di web lain itu enggak ada sama sekali guys enggak ada yang infokan eh bulannya itu belum ada gitu ya jadi untuk kapan adanya itu belum tahu gitu guys jadi soalnya apa namanya banyak yang nanya di kolom komentar juga sih ya jadi di video kali ini biar terlebih tahu aja gitu guys Nah sekali lagi untuk kapan rilisnya ini masih belum tahu tapi disini mungkin aja itu ada di bulan September gitu ya yang mana bakalan barang sama project next space 3 yang gitu guys Nah nanti saya coba cari-cari aja sendiri gitu guys ya info terbaru tentang fitur inilah gitu guys Oke mungkin segini aja untuk video kali ini terima kasih mungkin lebih-lebih pendek gitu guys ya terima kasih ya jangan lupa di subscribe di like di share juga terima kasih guys bye bye bye